Francois Ferov berusia 59 tahun, seorang pria yang mampu menyembunyikan tindakan kriminalnya selama 35 tahun. Bahkan kasus kriminal yang ia lakukan tidak pernah terungkap secara tuntas oleh kepolisian. Kasus itu ia bawa sampai mati, sesuai surat pengakuan tertulis yang ia buat sesaat sebelum melaksanakan aksi bunuh diri. Pada tahun 1980, terjadi peristiwa pembunuhan berantai yang diduga dilakukan seorang perwira angkatan bersenjata. Namun tak pernah dapat dibuktikan oleh polisi. Yang mereka ketahui hanyalah pelaku seorang lelaki yang berwajah bopeng. Selanjutnya kasus ini dijuluki dengan La Grela. La Grela atau Sibopeng, pelaku pembunuhan telah menjalankan aksinya sedemikian rapi dengan membunuh serta melakukan pemerkosaan terhadap gadis-gadis muda. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah dugaan pemerkosaan yang disertai pembunuhan terhadap seorang gadis berusia 11 tahun bernama Cecil. Mayat Cecil ditemukan di ruang bawah tanah di tempat tinggal Sibopeng di kota Paris. Dari tempat kejadian, polisi hanya memiliki sampel DNA pelaku tanpa mampu mengungkap pelaku yang sesungguhnya. Pada tahun 1987, La Grela juga diduga telah mencekik pasangan suami istri sampai mati di distrik Merais. Menurut surat kabal Parisian Proof, juga tersangka dalam pembunuhan terhadap Leroy yang berusia 19 tahun pada tahun 1994 di kota Mau. Polisi telah berusaha mengungkap kasus brutal tersebut, namun selalu saja menemui jalan buntu. Tidak kurang 35 tahun lamanya, kasus pembunuhan berantai terhenti. Namun, ada dugaan dari penyidik bahwa La Grela merupakan anggota dari Gendaramir, yaitu petugas keamanan yang bertanggung jawab atas keamanan internal. Dalam beberapa bulan terakhir, seorang hakim mulai membuka kembali kasus yang telah terpendam dan tak terungkap selama 35 tahun. Beberapa investigasi mulai dilakukan dengan menanyai sekitar 750 polisi yang dikerahkan di wilayah Paris pada saat itu. Salah seorang saksi yang diintensikasi adalah Verov, seorang pria berusia 59 tahun yang tinggal di selatan Perancis. Verov dikirimi surat panggilan pada tanggal 24 September untuk melapor yang rencananya akan diinterogasi pada tanggal 29 September. Belum sempat penyidik bertemu dengan Verov, kemudian terdengar kabar bahwa Verov telah dilaporkan hilang oleh istrinya tiga hari setelah pemanggilan. Setelah laporan tersebut, pihak kepolisian mulai melakukan pencarian keberadaan Verov. Dan ditemukan pria itu telah tewas bunuh diri pada hari Rabu di Grau Doroy, sebuah desa nelayan di pantai Mediterania. Di lokasi, ditemukan surat pengakuan yang ia tulis tentang kronologi pembunuhan yang ia lakukan selama 35 tahun silam. Polisi mengambil sampel DNA dari Verov. Setelah dilakukan uji DNA, diketahui bahwa ada kecocokan antara DNA Verov dengan DNA yang ditemukan di beberapa TKP pada 35 tahun silam. Dari penyelidikan pada tahun 1186, dan informasi yang disampaikan oleh saudara tirinya Luxe Ricard, yang menjadi saksi menjelaskan bahwa ia melihat seorang pria dengan wajah bekas jerawat pada hari kejahatan di gedung apartemen mereka di Paris. Anak muda itu yang membantu polisi menggambarkan sketsa terskangka. Sketsa wajah pelaku yang disampaikan polisi pada tahun 1986, berdasarkan pernyataan saksi, pelakunya adalah seorang pria berusia 25 tahun, tinggi 6 kaki dengan rambut coklat muda. Dengan jejak jerawat yang terlihat di wajahnya. Semua data dan informasi yang dimiliki polisi pada penyelidikan 35 tahun silam, seutuhnya merujuk pada diri Verov yang dijuluki Le Graal. Mungkin Verov merasa bahwa persembunyiannya yang telah berlangsung selama 35 tahun akan terungkap, dan ia tidak ingin tertangkap, maka ia berusaha mengakhir hidupnya dengan bunuh diri. Dengan demikian, maka kasus pembunuhan yang ia lakukan tentu akan dinyatakan ditutup. Seorang pengacara Cecil, Didier Seban, berterima kasih kepada polisi atas pekerjaan mereka, tetapi ini sungguh menyakitkan, mengetahui bahwa penjahat itu membawa rahasia sampai mati. Mengetahui bahwa penjahat itu membawa rahasianya sampai mati. Saudara Tiri Verov, Lark Richard, termasuk di antara penduduk yang ingat melihat seorang pria dengan wajah bekas jerawat pada hari kejahatan di gedung apartemen mereka di Paris. Anak muda itu yang membantu polisi menggambar sketsa terskangka. Ia mengatakan, dia berbagi tumpangan dengan pria yang tampak sangat yakin pada dirinya sendiri. Dan ia ingat selama wawancara pada tahun 2015, yang mengatakan kepada saya, bahwa ia memiliki hari yang sangat baik. Pada akhirnya, kasus Lagral ditutup karena pelaku dinyatakan telah mati bunuh diri.